Akhirnya, konflik yang bermula dari tuntutan pembayaran bahan oleh Forum Persatuan Ahli Waris, IUP, OP-316, dan para penambang Pohuwato kepada PT. Pets mencapai titik kritis yang berujul pada pembakaran kantor bupati dan pengerusakan kantor DPRB Kabupaten Pohuwato. Konflik ini merupakan puncak dari ketidakpuasan para demonstran terhadap PT. Puncak Emas Tani Sejahtera atau Pets, perusahaan pertambangan yang beraktivitas di Kabupaten Pohuwato. Awalnya, demonstran yang terdiri dari para penambang lokal, pemilik lahan, dan ahli waris tersebut mendatangi kantor PT. Pets untuk menuntut hak pembayaran atas lahan yang telah dijanjikan oleh perusahaan. Namun, mereka mendapati bahwa perusahaan tidak memberikan respon apapun terhadap tuntutan mereka, bahkan tidak memberikan penjelasan terkait pembayaran yang dijanjikan. Ketidakpuasan semakin memuncak ketika para demonstran tidak lagi mendapatkan tanggapan dari pihak perusahaan, sehingga dalam aksi protesnya, mereka merusak kantor dan fasilitas operasional tambang setempat sebagai bentuk kekecewaan mereka. Merasa tidak dihargai, demonstran memutuskan untuk mendatangi kantor bupati. Mereka menuntut agar bupati Pohuwato memenuhi janji yang pernah diberikan terkait penyelesaian permasalahan pembayaran lahan yang kini telah dikuasai oleh PT. Pets. Namun, tuntutan mereka sekali lagi tidak menepatkan perhatian dari bupati, sehingga demonstran marah dan akhirnya membakar kantor bupati sebagai bentuk protes. Aksi demonstrasi semakin meluas, kemudian mengarah ke kantor DPRD. Dengan tuntutan yang sama, disanapun para demonstran menemui kenyataan yang sama, yaitu ketiadaan perwakilan rakyat yang bersedia berdialog dengan mereka. Akibatnya, fasilitas kantor DPRD juga menjadi sasaran pengerusakan. Konflik pertambangan di Kabupaten Pohuwato kini mencapai tingkat ekskalasi yang sangat tinggi, dengan kekhawatiran akan berdampak negatif pada stabilitas di wilayah barat Provinsi Korontalo ini. Pemerintah daerah dan pihak berwenang diharapkan segera mengambil pindakan untuk menyelesaikan konflik ini secara damai dan adil, serta memastikan keamanan dan kestabilan wilayah Pohuwato agar tetap terjaga. Kepala, bukan terjatuh po-untung. Kepala, bukan terjatuh po-untung. Kepala, bukan terjatuh po-untung! Terima kasih.